Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid ya Tentang masa nifas ya, berapa lama masa nifas hingga bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang sedekah ya teman-teman Sedekah ya, sedekah ini cukup luas Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apakah tolak ukur sedekah dilihat dari jumlahnya? Mohon pencerahnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Apakah sudakoh itu dilihat sebagai tolak ukurnya dilihat dari sisi jumlahnya? Kita katakan tidak serta-merta demikian Karena memang minimal ada lima hal yang mempengaruhi Sudakoh seseorang itu bernilai besar pahalanya atau tidaknya? Pertama adalah keikhlasan niat orang yang memberikan sodakoh Jadi perlu diperhatikan bagaimana niat seseorang itu ketika dia memberikan sodakohnya Apakah karena Allah? Murni karena Allah? Atau ada muatan-muatan lain? Ingin dipuji? Ingin disanjung? Ingin terkenal? Ingin viral? Dan sebagainya Itu perlu dicek dulu Kalau memang sudah ikhlas itu bulat karena Allah SWT Bagus itu satu poin Dan seharusnya kita begitu Karena kata Nabi SAW Innamal a'malu bin niat Segala sesuatu itu diawali dengan niat Niatnya ikhlas maka dini akan berdampak Yang besar, mendapatkan pahala besar dari Allah SWT Yang kedua Itu diperhatikan asal harta Harta yang disodakohkan itu Apakah itu diambil dari cara yang baik Harta yang baik Dan itu miliknya Dan itu memang diperoleh dengan cara-cara yang baik Begitu Harta yang caranya pengambilannya baik Dan yang disodakohkan juga harta yang terbaik Begitu ya Jadi pertama dari sisi niat si pemberi Yang kedua asal harta itu Asal harta itu baik apa tidak Ah begitu Yang ketiga yang mempengaruhi Tolak ukur sodakoh itu Adalah Terkait dengan kepada siapa yang Kepada siapa diberikan sodakoh itu Kepada kaum kerabat yang membutuhkan ini Tentu lebih baik Daripada kepada orang lain Meskipun itu membutuhkan juga Artinya kepada kaum kerabat yang membutuhkan Itu lebih baik kita berikan daripada orang lain Meskipun orang lain itu membutuhkan Itu yang ketiga Yang keempat Harus diperhatikan adalah Terkait dengan waktu timingnya Karena sodakoh yang diberikan di bulan Ramadhan Atau di bulan-bulan haram Seperti Dul-Qa'dah Dul-Hijjah Dan Muharram Dan Rojab Ini tidak sama Dengan sodakoh yang dilakukan di luar itu Kemudian yang terakhir adalah Jumlah nominal sodakohnya Inilah lima hal yang mempengaruhi Tolak ukur sodakoh itu Bersandirinya Pahalanya di sisi Allah SWT Jadi tidak hanya seserta Merta dari nominalnya saja Tidak Diperhatikan dari niat Diperhatikan dari asal harta Kepada siapa diberikan Dilihat juga dari sisi waktunya Dan juga dilihat dari sisi Apa namanya nominalnya Sehingga kalau ini terpenuhi semuanya Mudah-mudahan Sodakohnya berterima Dan mendapatkan pahala yang besar Dari Allah Tabaraka wa ta'ala Wallahu ta'ala Ya syakran jazakallah Khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ini menarik ya Ternyata Jumlah itu bukan prioritas Tapi itu di nomor sekian Nah dari Dari penjelasan Ustaz Rashid tadi Bisa kita simpulkan bahwasannya Yang pertama Yang dilihat dari ketika kita ingin bersedekah Atau ketika kita sedekah Itu adalah dilihat dari niatnya dulu teman-teman Karena segala sesuatu itu Dilihat dari niatnya ya Kemudian Niatnya ini karena apa? Apakah karena Allah? Atau karena kita ingin dipuji? Atau karena kita ingin Terlihat kaya? Atau lain sebagainya? Nah maka ini dilihat dulu dari niatnya Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala Ya ini yang menjadi Apa namanya? Poin utama ya Karena Ini yang menjadi poin utama Dari nilai sedekah itu sendiri Kemudian yang berikutnya tadi adalah Harta yang didapat Itu dari mana teman-teman Apakah ini harta yang memang Halal Atau harta yang memang Apa namanya? Ya bisa kita katakan itu diragukan gitu ya Maka ini dilihat dulu Sumber hartanya yang disedekahkan itu dari mana Ini poin kedua yang utama Kemudian poin yang ketiga Nilai sedekah itu dilihat dari Kepada siapa disedekahkan ya Kepada siapa sedekah itu diberikan Yang paling utama tadi disampaikan oleh Ustaz Roshi Bahwasannya itu kepada kerabat Kerabat Dan saudara-saudara kita Itu teman-teman Itu yang paling utama Kemudian poin yang keempat adalah Itu dilihat dari waktunya Waktu sedekah itu kapan? Tentu keutamaan Keutamaan bersedekah itu Memiliki waktu-waktunya ya teman-teman Seperti waktu sedekah di bulan Ramadan Di bulan-bulan Haram Di waktu-waktu Jumat Dan lain sebagainya Yang dimana memang waktu itu Waktu-waktu tersebut tadi itu Memiliki keutamaan sendiri untuk bersedekah Maka di waktu-waktu tersebut itu lebih diutamakan Untuk kita melakukan sedekah Dan poin yang terakhir adalah Itu dilihat dari jumlahnya Nah jadi jumlah itu dilihat dari Yang paling terakhir teman-teman Ya Kalau jumlahnya lebih banyak ya lebih bagus Misalnya Tapi Dilihat dari yang pertama tadi ya Niat Kemudian hartai dari mana Kemudian dari kepada siapa Kemudian kita juga lihat dari Waktu sedekahnya baru kemudian Jumlah atau nominal yang diberikan Dari nilai sedekah tersebut Ya Semoga ini bisa menjadi Apa namanya Kemudahan bagi kita Untuk kita bisa berbagi Dengan sedekah Ya Allah Teman-teman Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program halus Ustaz Jika sebuah restoran non-muslim Namun para karyawannya itu muslim Apakah makanan yang dijual itu halal atau tidak? Mohon pencerahan ya Ustaz Terima kasih telah menonton